Intro Assalamualaikum Kembali lagi di channelnya Rekuki Kali ini aku mau buat Dessert yang super simple Ini cocok banget bagi kalian coklat lovers Karena rasanya super nyoklat Dan yang sudah terlihat Di video aku mau buat Bromish patch, sebenernya aku udah Pernah buat ini dan sempet di upload Di youtube, karena gak puas Udah berkali-kali buat, hasilnya Atasnya itu gak menghasilkan shiny crust Dan di video kali ini aku juga akan Kasih tau tips and trick Supaya brownish yang dihasilkan Menghasilkan shiny crust di atasnya Tonton aja videonya sampai habis ya Tanpa lama-lama, yuk langsung aja Kita bikin Step pertama, lelehkan dulu coklat Mentega dan minyak Disini aku pakai 150 gram Coklat batang Aku mix coklat di sisi dengan coklat milk Temen-temen bisa pakai coklat di sisi aja Atau coklat milk aja Atau sesuaikan dengan coklat kesukaan temen-temen Lalu tambahkan 3 sendok makan mentega Atau setara 50 gram mentega Atau margarin juga boleh Dan tuangkan 6 sendok makan minyak Atau setara 40 ml minyak Lelehkan dengan teknik double boiler Sisihkan terlebih dahulu Sampai coklatnya meleleh Next, aku akan kocok 2 butir telur Aku pakai ukuran medium Lalu tambahkan 150 gram gula pasir Yang sudah aku blender seperti ini Nah, tipsnya Supaya brownish menghasilkan shiny crust Temen-temen gak boleh pakai gula halus Yang sudah dijual di pasaran Atau gula tepung Karena udah ada campuran-campuran lainnya Yang menyebabkan brownish kalian Gak menghasilkan shiny crust Oh iya, bagi temen-temen yang belum tahu Shiny crust itu apa sih? Shiny crust itu bagian brownish Yang diatasnya itu mengkilau Beneran terbukti temen-temen Karena aku sendiri udah hampir 5 kali Bikin ini gak ada yang berhasil Aku pikir cara manggangnya yang salah Dan ternyata jawabannya di gula yang aku pakai Untuk panggang brownishnya itu gak ada masalah Mau di open tankring, di open listrik Kalau pakai gula pasir yang di blender Hasilnya bakalan cantik banget Lalu kocok gulanya sampai larut aja Nah jika sudah larut seperti ini Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Atau setara 100 gram tepung terigu Nah 1 sendoknya seperti ini ya temen-temen Gak terlalu muncung Untuk tepung terigunya bebas Mau pakai tepung terigu apa aja Lalu tambahkan 4 sendok makan coklat bubuk Atau setara 40 gram coklat bubuk Kalau temen-temen mau saring itu juga boleh Supaya hasilnya gak bergerindil Lalu aduk sampai tercampur rata Nah jika sudah tercampur Kemudian tuangkan coklat yang sudah dilelehkan tadi Dan pastikan coklatnya sudah hangat ya temen-temen Jangan langsung panas-panas dicampurin ke adonan coklatnya Aduk lagi sampai tercampur rata Hasilnya adonan kental seperti ini ya temen-temen Lalu tuangkan ke dalam loyang yang sudah aku lapisi baking paper Atau temen-temen boleh pakai olesan mentega juga boleh Tuangkan semuanya Aku pakai loyang ukuran 22 cm x 22 cm Dan aku mau kasih topping Supaya hasilnya lebih cantik Karena aku punya coklat chip dan biskuit oreo Aku kasih topping itu aja Untuk toppingnya ini sesuaikan selera aja ya Lalu panggang di suhu 150 derajat celcius api bawah terlebih dahulu Selama 20 menit pertama Kemudian panggang dengan api atas selama 15 menit Atau kenali open masing-masing Jika temen-temen mau pakai open tank ring Panggang dengan api sedang Brownies ditaruh di rak bawah selama 20 menit pertama Kemudian api sedikit dikecilkan dan pindahkan ke rak atas selama 15 menit Atau sering dicek aja ya temen-temen Ini dia brownies patch Sudah jadi hasilnya seperti ini Cantik banget ya temen-temen Bedanya brownies patch dengan brownies lain Teksturnya seperti ini Terlihat di bagian dalamnya seperti setengah matang Dan di bagian atasnya crispy Ketika masuk di mulut Rasa lumer, lembut dan ada tekstur crispy Rasanya nyoklat banget Dan manisnya menurutku juga pas Ini cocok banget bagi pecinta coklat Semoga videonya bermanfaat Jika suka dengan videonya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media temen-temen Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya